Ya, pemirsa kapal patroli petugas Beacukai Teluk Nibu menggagalkan penyelundupan pakaian bekas ilegal dari Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. Nakoda dan anak buah kapal ini menceburkan diri ke sungai dan lari ke hutan bakal. Kapal patroli petugas gabungan Beacukai mengejar kapal yang mencoba bersandar di tepi hutan bakal perairan Asahan, Sumatera Utara. Seluruh awak kapal, Nakoda dan ABK yang panik langsung berusaha melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai dan lari ke hutan bakal. Setelah kapal berhasil diberhentikan, petugas memeriksa kapal dan menemukan terdapat 150 bal pakaian bekas dari Malaysia. Di situ kami dapat informasi ada barang balpres yang akan masuk ke wilayah Asahan. Makanya dari teman-teman di pengawasan di Beacukai Tolunibung langsung turun ternyata dibenarkan jam 11 malam teman-teman menemukan adanya satu kapal yang mengangkut 150 balpres. Sebelumnya, petugas mendapatkan informasi adanya kapal mencurigakan dengan terpal yang menutupi barang kapal. Selanjutnya, kapal dan ratusan bal pakaian bekas ilegal dari negeri jiran Malaysia tersebut dibawa ke kantor wilayah Beacukai Sumatera Utara. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri, AINews, melaporkan. Iya, Gede dan Jawa Pemirsa ini suatu hal yang petut diapresiasi ya. Keberanian dari petugas Beacukai sebagai perwakilan institusi negara di tengah kepercayaan publik terhadap institusi negara makin hari makin menurun. Iya, betul. Tapi ini juga sebenarnya ini kan barang-barang bekas ini kan juga akhirnya menghambat UMKM di Indonesia loh. Karena barang-barang bekas ini kan jadi budaya thrifting. Ya, ada positif, ada negatifnya sih. tapi yang jelas ada beberapa orang yang dirugikan dengan aktivitas penyelundupan barang bekas atau thrifting ini termasuk salah satunya adalah UMKM. Iya, dan juga pasar-pasar di tanah air kita ya, begitu.